beri aku keberuntungan aku ingin cepet kaya mba biar hidupku lebih enak kau ingin hidup enak? iya mba, tolong mba baiklah butuhku, terimalah ini ha? biang gacor? biang gacor, satu tetes, langsung juara kalau burung itu pendek, hanya bunyi sekedar 5 detik-an jadi ulasannya A1 tapi biar bunyinya 100 kali atau 1000 kali pun gak mungkin juara saya harus mengatakan jelas karena dia masih belum menyentuh ke kualitas ya belum menyentuh ke kualitas baru cuma kek-kek-kek berhenti kek-kek berhenti cirolupat jangan lupa subscribe ya halo tulur-tulur kecomannya terutama penikmat rojo brono channel dan kami sekarang masih berada di pulau dewata yaitu Bali dan disini saya beserta rojo brono channel berkesempatan untuk main-main dan berkunjung ke galerinya ketua pengda Bali yaitu bapak Fajar halo selamat siang bapak Fajar ya sehat ya pak ya sehat alhamdulillah lalu padahal kemarin itu di Bali Santi nyenengan powerful ini hehehe sekarang masih sehat suatu yang untuk tanggung jawab ya sebagai ketua pengda ya pak ya ini pak kemarin itu kan di Bali Santi itu pesertanya sangat antusias ya pak ya dari berbagai daerah berkumpul jadi satu disitu ya dan saya itu ada melihat suatu sistem penilaian terutama di kelas lowbird itu ada yang baru gitu pak ada yang baru itu yang menciptakan apa eee nyenengan soalnya berbeda dengan event-event sebelumnya seperti itu pak iya bagaimana itu mekanismenya kok seperti itu iya iya terima kasih mas Burman terima kasih mas perbanyaannya memang untuk pakem penilaian di labet khususnya di Bali sini itu kami ada inovasi iya inovasi itu memang kebetulan saya sendiri yang membuat inovasi bersama sebagian hasil dari sharing lah dengan pengurus maupun dengan jajaran fungsional oh karena kita kan melihat bahwa setiap hari itu semakin hari kan banyak inovasi-inovasi juga dari teman-teman di EU ya kami tidak mau ketinggalan dong iya dalam arti kami tidak mau sampai kalah langkah eh nah ya kalah tren ya kalah tren lah begitu ya bukanya ikut-ikutan tapi memang apa diperlukan suatu pembaruan dan intinya pembaruan itu kami berusaha menciptakan suatu sistem yang transparan sehingga pemain itu dalam mengikuti suatu event itu mendapatkan jawaban yang pasti iya tidak selera juri ataupun hitung-hitungan yang belum tentu keakuratannya bisa dipertanggungjawab dan untuk parten PBI ini ya mohon maaf masih dalam proses proses uji coba uji coba sesuai dengan hasil rapim kemarin yang ada di Jogja bahwa kami diberikan kesempatan untuk masih melakukan tarah uji coba uji coba jadi masing-masing daerah dipersilahkan untuk melakukan terobosan-terobosan baru tapi tentunya tidak tidak bisa lolos daripada pakem utama yaitu berdaerah kecil tadi jadi saya jelaskan saja untuk garis besarnya untuk pakem kami di penila labet itu lapangan dibagi menjadi 6 blok 6 blok ya biasanya kalau PBI kan pakai maksimal 60 ekor tidak pulih lebih dari 60 gantangan ya 6 blok jadi kurang lebihnya kan 10 ekor kalau 1 juri 1 bloknya 10 ekor maksimalnya ya itu kan 6 blok lapangan dibagi menjadi 6 blok yang masing-masing blok dijuri oleh 1 orang juri dan rolling ke setiap blok jadi rolling jadi juri posisinya tidak berdiri di dalam 1 blok saja dia menilai di dalam 1 blok itu dengan durasi antara 1,5 menit sampai 2 menit tergantung posisi burung pada hari itu banyak jumlah burungnya berapa kalau full gantangan seperti kemarin ya 2 menit waktu maksimal memang 2 menit ya 2 menit untuk 1 blok itu 1 blok ya jadi juri rolling di 6 blok jadi 6 blok plus nantinya ada rolling bebas di akhir session jadi rolling ke 7 itu ada istilahnya rolling bebas rolling bebas itu nanti jurinya juri itu akan membandingkan mana-mana burung yang mengerucut menjadi yang terbaik yang terbaik pertama terbaik kedua dan terbaik ketiga tentunya berdasarkan pantauan dari session 1 2 3 sampai 6 dan dilanjut di session bebas itu dibandingkan lagi antara yang mungkin nilainya sama dibandingkan lagi mana yang lebih unggul nah itulah penentuannya di session ke 7 jadi melalui beberapa tahap tahap saringan filter ya jadi jadi masing-masing juri itu membawa bendera dengan warna yang berbeda jadi dari juri yang blok 1 misalnya membawa bendera merah blok 2 membawa kuning kan begitu ya jadi ada 6 warna ya jadi ada 6 warna jadi jadi nantinya itu warna itu ada artinya juga dalam arti nanti apabila ada komplain dari pemain kami bisa menjelaskan kenapa pada pada saat dijuri oleh juri keberapa burung anda tidak mendapatkan nilai mentok nah kan begitu jadi kan dari warna benderanya tahu oh ternyata burung anda ini anda protes kenapa burungnya kalau tidak masuk mendapatkan 4 bendera mentok ada penjelasannya oh setelah kami setelah kami teliti ternyata burung anda pada saat juri pertama juri kedua burung anda belum bunyi sehingga otomatis kan tidak mendapatkan bendera mentok ini jadi kalau anda lambat bunyi itu berarti kan lambat bunyi itu burungnya telat bunyi telat start lapat start ada penjelasannya apabila juri ketiga juri keempat misalnya burung anda tidak mendapatkan bendera berarti anda ngepem burung anda di tengah ya misalnya juri kelima juri keenam burung anda tidak mendapatkan bendera mentok berarti burung anda kembos jadi semua penjelasan itu ada di warna bendera tadi karena masing-masing juri membawa warna bendera yang berbeda untuk masing-masing blok begini pak kemarin itu berarti juri itu memegang dua bendera dua bendera ada yang bendera kecil dan juga ada yang bendera besar tinggi itu tapi kan ini tadi bendera kecil kalau di ocean itu menandakan burung itu bunyi kalau untuk dilaput pak sama jadi bendera kecil itu sebagai tanda bahwa juri burung di blok tersebut itu akan bendera kecil akan ditanjem pada saat aba-aba rolling jadi burung tersebut sudah dinilai sudah mendapatkan nilai 37 jadi mungkin penonton tidak tahu bahwa burung saya meskipun burungnya itu bunyi pendek-pendek tetap mendapatkan nilai nilainya berapa tetap dihargai dengan bendera kecil itu nilainya 37 nah begitu nah pada saat itu berjalan itu kan dinilai sama burungnya sama juri dinilai burungnya masing-masing 10 ekor itu dibandingkan dinilai tentunya ada yang mendapatkan nilai 37 ada yang mendapatkan nilai 37 setengah ada yang mendapatkan nilai 38 sehingga burung itu dianggap di dalam blok itu punya kriteria untuk mendapatkan kejuaraan 38 karena nilainya mentok loh nah itu bisa dilihat di rekap juri jadi pada saat lomba selesai kami di PPI kan punya 2 rekap itu langsung pada saat itu juga di lapangan sobek satu dimasukkan ke dalam satu kan langsung ditempel untuk itulah kelebihan kami di PPI jadi transparan transparan pemain bisa mengecek nilainmu berapa bisa dilihat yang bisa dinilai satu-satunya ya di PPI yang punya nilai transparan 37 38 dan langsung pada saat itu juga langsung bisa dinikmati oleh apa pemain peserta nah bagaimana burung yang mendapatkan nilai 38 kriteria apa yang bisa menjadikan seekor burung ini menjadikan 38 38 nilai mentok jadi kami punya hitungan begini kalau untuk labet itu hitungan kami itu dimulai dari angka penyebutan angka 2 kali penyebutan angka 10 misalnya ya nomor 10 A1 berarti dia bunyi dalam kurun waktu A1 ini maksudnya 5 detik pertama itu dia bunyi kalau dia masih lanjut sampai 10 detik dia disebutkan A2 kalau dia masih 10 detik masih bunyi terus sampai 15 detik disebutkan M1 kalau sampai 20 detik dia disebutkan M2 kalau sampai 25 detik dia disebutkan L1 selanjut L2 P1 P2 P2 panjang sekali ya berarti PS itu adalah burung dengan kategori 45 detik up dan begitu yang bunyinya dalam satu tarian ini ya bukan burung pendek lagu pendek-pendek disambung menyambung menjadi panjang bukan iya jadi dalam satu irama lagu satu kali ngeket gitu ya dalam satu kali baik irama lagu yang saya maksud nah burung yang berhak mendapatkan bendera apa namanya warna warna mentok 38 yang besar itu adalah burung minimal dengan kategori L1 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 berarti di 25 detik up 25 detik up ya 25 detik up berarti burung itu layak mendapatkan bendera mentok dari juri dari juri kan begitu nah terus kami kan terus berbenar loh kemarin di Bupati Badung masih ada komplain dari pemain pak bagaimana pak untuk membedakan makasarnya burung saya bunyi satu menit kok kalah sama burung yang bunyinya cuma pendek-pendek 30 detik saya kembali menjelaskan burung anda bunyi satu menit satu menit tapi secara durasi burung anda cuma bunyi tiga kali tiga kali kalau satu menit kan tiga menit berarti iya sedangkan durasinya 14 menit 14 menit ya 2 menit kali kali tujuh kali enam 12 plus loling bebas satu kali kan 12 menit 14 menit 14 menit 14 menit burung anda bunyi cuma 3 menit kok minta juara iya bener mana lebih bagus burung yang bunyi satu menit up tapi bunyi cuma tiga kali iya daripada burung yang bunyi lecek empat puluh detik-an tapi lima puluh kali saya tanya ya otomatis kan yang lima puluh kali lebih harus kita lebih hargai lebih bagus meskipun cuma empat puluh detik-an nah bener nah saya juga menjawab kalau burung dibilang burung pendek pendek itu seberapa kalau burung itu burung itu pendek hanya bunyi sekedar lima detik-an jadi ulasannya A1 tapi biar bunyinya seratus kali atau seribu kali pun gak mungkin juara saya harus mengatakan jelas karena dia masih belum menyentuh ke kualitas ya belum menyentuh ke kualitas baru cuma kekek-kekek berhenti kekek-kekek berhenti nah apa artinya kan belum bisa belum bisa dinilai irama lagunya belum bisa dinikmati ya belum bisa dinikmati irama lagunya nah itulah saya menjawab komplain dari pemain lah udahlah bagaimana kita akhirnya berbenah sehingga burung yang empat puluh detik tadi juga mendapatkan haknya berupa bendera mentok tadi terus bagaimana burung yang kacaranya yang punya kualitas super istimewa itu jangan sampai kalah dengan burung yang yang kacaranya mentoknya empat puluh detik tadi kan begitu harapan kita semua ya sebagai seorang pemain burung tentunya kan mengharapkan burung itu kita punya burung yang sempurna bener sempurna bagaimana seekor labet itu bisa sempurna kalau bisa ya kalau bisa ya kalau bisa ya kalau bisa diciptakan misalnya burung itu satu kali bunyi ya begitu dibuka gantung bunyi terus sampai 20 menit tidak berhenti kan pasti juara satu itu namanya sempurna nah tapi kan tidak mungkin anak itu makhluk hidup punya nafas makanya kita juga harus membedakan ini dan makanya kita bagi menjadi blok per blok itu tujuannya begitu ya misalnya ada burung ini ngekek melebih dari tadi saya katakan L1 ya berarti kan 25 up berarti burung ini kan burung ini kan kualitasnya rata-rata ya itu sudah kita mendapatkan bendera mentok ya bagaimana dengan burung yang lebih terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax